Jika sebelumnya seleksi calon pasukan pengibaran bendera di perayaan Hood Republik Indonesia dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, maka tahun ini seleksi paskibra di Kabupaten Oku dilakukan oleh Kesbangpol dengan sistem online. Seleksi calon anggota paskibra pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun ini seleksi paskibra dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Hal ini sesuai dengan Perpres No. 51 Tahun 2022, di mana Hood Republik Indonesia dilakukan oleh Badan Pembinah Ideologi Bangsa atau BPID untuk tingkat pusat, sementara untuk Kabupaten Kota dan Provinsi dilakukan oleh Kesbangpol. Kepala Badan Kesbangpol Oku, Muhammad Taufik mengungkapkan, pihaknya telah melakukan persiapan untuk seleksi, termasuk koordinasi dengan pelatih dan tim lainnya. Tidak hanya pelaksanaan yang baru, namun sistem seleksi juga berbeda, yaitu melalui online. Layaknya mendaftar di instansi pemerintah dan dilanjutkan dengan serangkaian tes lainnya. Pokoknya yang pasti pertama-tama ucapan terima kasih atas kesempatan menyampaikan program PASTI Meraka ini karena program PASTI Meraka tahun 2003 ini berdasarkan PEPES 51-2022 dan Pemindah Negeri 842-2022 itu disederakan dan dipasilitasi oleh SKPD yang menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan umum. Dalam hal ini adalah Badan Kesbangpol. Baiknya dikatan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Kebijakan tahun ini mulai dari seleksi administrasi sampai seterusnya itu dilakukan dengan menggunakan IT. Dalam hal ini pakai program online. Yang pasti selaku kabupaten. Meskipun perdana, Kesbangpoloku berharap agar penyelenggaraan upacara akut Republik Indonesia berjalan baik dan sukses. Ari Pranika, PAL TV